Kapol DADY Ijen Pol Suwondo Nainggolan memimpin langsung upacara penutup alat Kapuan Bintar Majapol DADY pada hari Senin 12 Februari 2024. Digelar di halaman Mapol DADY, upacara tersebut juga dihadiri Wakapol DADY, Brigjen Pol Adi Vivid, Irwasda Pol DADY, Kombes Pol Adi Wibawa, serta para pejabat utama Mapol DADY. Pelatihan peningkatan kemampuan ini sendiri diikuti oleh Bintara Remaja Pol DADY, lulusan diktuk Bintara Polri Gelombang II tahun anggaran 2023. Kemudian titik berat dari lat Kapuan ini ialah pada pembentukan fisik dan sikap mental. Selesainya pelatihan ini merupakan langkah awal dalam tugas pengabdian sesungguhnya di masyarakat. Untuk itu Bintara Remaja dituntut memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, dan kondisi fisik yang prima. Kapol DADY juga berpesan kepada para Bintara Remaja untuk menjadi bayang kara sejati yang memegang teguh, tribrata, dan catur prasetia dalam setiap pelaksanaan tugas. Senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui kehadiran dalam pelaksanaan tugas kepolisian, junjung tinggi kehormatan dengan penuh integritas dan kebanggaan, serta jaga nama baik organisasi Polri. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtif mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 12 Februari 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 10 kejadian, yakni 1 kasus pencurian, 1 kasus curat, 1 kasus penggelapan, 1 kasus penipuan, 1 kasus curanmor, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus penyalahgunaan narkotika, 2 kasus penyalahgunaan psikotropika, dan 1 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, mari sukseskan gelaran pemilu 2024. Pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju. Saya Bribtu Vilania, terima kasih dan salam tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.